Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwan ahwat rahimakumullah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli ala sayyidina muhammad Tuala alih sayyidina muhammad Salam selalu kita sampaikan kepada kekasih yang kita rindukan Kekasih umat muhammad sallallahu alaihi wassalam Dan untuk hari ini seperti biasa Ihwan ahwat Acara Ruang Kesehatan akan mengisi tabung jiwa Anda Membuat kita semakin faham bagaimana menjalani hari-hari dengan jauh lebih sehat Kalau untuk menjadi seorang dokter, seorang insinyur, ahli hukum Orang harus sekolah bertahun-tahun Tapi untuk menjadi seorang ibu nyaris gak ada sekolahnya Dan kalau kebetulan hari ini yang hadir adalah seorang dokter yang akan begitu banyak memberikan kita informasi Menjadi ibu yang sebagaimana diharapkan untuk kesehatan buah hati kita Produk dari rahim kita atau hal-hal yang lain Beliau adalah seorang dokter yang Tunggu sebentar Dokter Ira Rizanti IBCLC IBCLC Di dalam bahasa asingnya persis Yaitu seorang dokter yang sekarang ini bertugas di rumah sakit Puri Cinere Juga di rumah sakit Melia Cibubur Dan IBCLC itu merupakan kepanjangan dari International Board of Consultant Lactation Certified Beliau tahu persis soal laktasi atau soal menyusui Jadi bahasan hari ini sebagaimana yang tadi sudah direncanakan adalah mengenai Kenapa? Kok harus menyusui? Dan beliau sudah ada di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Ira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Alhamdulillah Terima kasih sudah melangkah ke silaturahim Yang disimak melalui telinga Ataupun juga dilihat karena juga melalui televisi Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Topik kita adalah Mengapa harus menyusui? Sebuah pertanyaan yang jawabannya ada di sini Silahkan dokter Ira Bahasannya di nanti begitu banyak orang Bismillahirrahmanirrahim Bahasan kali ini mengapa harus menyusui? Ada banyak ibu-ibu Banyak kalau saya bilang Mahmud-Mahmud Mama Muda Yang sekarang itu sepertinya Menggampangkan menyusui Ah gampang menyusuin Ah kalau misalnya gak ada Gampang kok bisa cari gantinya Nah itu yang sebenarnya sangat disayangkan Kenapa? Karena sebenarnya sejatinya Manusia kita Itu adalah termasuk Makhluk Mamalia Jadi makhluk yang menyusui anaknya Manuni Jadi sama kayak tikus Anjing Kucing Sapi Kambing Beruang Harimau Apapun itu Yang mereka Melahirkan anaknya Jadi sebenarnya Menyusui anak Itu adalah fitrah Sesuatu yang sudah ditentukan Oleh Sang Maha Pemberi Sang Maha Pencipta Makanya Di setiap Seorang ibu Yang termasuk Dalam Golongan Mamalia ini Ada Payudara Kenapa? Karena dia wajib Memberikan Asih Kepada Anaknya Itu sudah Perintah Nih Beri anakmu Asih Kenapa? Karena si bayi Belum bisa Makan apapun Selain Yang bersih Yang bagus Yang paling Baik Untuk si bayi Gitu Makanya Kenapa Harus Asih Kemudian Kalau Di dalam Islam Itu sudah Jelas Di dalam Al-Quran Al-Baqarah Mungkin nanti Di rumah Bisa sama-sama Lihat di sana Di ayat 233 Ada Perintah Para ibu Hendak Menyusui Anak-anaknya Selama Dua tahun Penuh Yaitu Bagi yang Ingin Menyempurnakan Penyusuan Kenapa? Kenapa Yang Seperti ini Sudah Ada Sejak 14 Abad Yang Lalu Kenapa Kenapa Penelitiannya Baru Sekarang Ditemukan Bahwa Asih Itu Bagus Ini Sebenarnya Dari Sekian Abad Sudah Diperintahkan Al-Quran 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 Bukan Hanya Dalam Al-Quran Dalam Kitab Lain Di Agama Lain Itu pun Ada Perintah Menyusui Dari Sang Pencipta Kenapa? Karena Asih ini Adalah Suatu Ciptaan Allah Yang Luar Biasa Dan Tidak Tertandingi Sebagai sumber Makanan Terbaik Bagi bayi Yang Baru Lahir Insting Bayi Baru Lahir Itu juga Dia akan Mencari Makanannya Makanan Yang Cocok Untuk Dia Kemudian Asih Ini Di dalam Asih Ada Zat Yang Meningkatkan Kekebalan Tubuh Bayi Terhadap Penyakit Bahkan Makanan Bayi Yang Dibuat Dengan Teknologi Masa Kini Kalau Yang Bahasa Sekarang Kekinian Tidak Mampu Menggantikan Sumber Makanan Yang Menakjubkan Ini Sampai Saat Ini Saya Belum Pernah Ada Menemukan Sebuah Makanan Bagi Bayi Yang Bisa Paling Kurang Sama Seperti Asih Kenapa Karena Kalau Di Asih Kalau Seorang Ibu Menyusui Bayinya Sekarang Kemudian Menyusui Lagi Bayinya Sekitar Dua Jam Kemudian Komposisi Asihnya Tidak Sama Dan Itu Yang Tidak Pernah Bisa Ditiru Oleh Susu Buatan Pabrik Atau Yang Banyak Disebut Sufor Atau Susu Formula Dari Mulai Buka Kemasan Sampai Habis Isinya Komposisinya Sama Satu Jelas Yang Kedua Yang Ada Di Dalam Asih Itu Asli Bukan Imitasi Tapi Yang Ada Di Dalam Susu Kemasan Belum Tentu Asli Bisa Jadi Zat Yang Ditambahkan Di Sana Harusnya Kalau Kita Mau Berpikir Logis Manuni Kalau Ada Suatu Zat Yang Ditambahkan Pada Suatu Produk Berarti Produk Tersebut Sebenarnya Tidak Punya Kandungan Zat Zat Tersebut Setuju Nah Jadi Si Produk Tersebut Nothing Tanpa Zat Zat Tambahan Tadi Nol Dan Itu Yang Terjadi Di Kemasan Susu Kemasan Nah Sebenarnya Apa Aja sih Keuntungan Seorang Ibu Ini Bisa Supaya Dia Menyusui Anaknya Sampai Dua Tahun Di Sini Allah Memerintahkan Menyusui Itu selama Dua Tahun WHO Pun Mintanya Selama Dua Tahun Jadi Bukan Hanya Penelitian Ilmiah Yang Mengenjurkan Seorang Ibu Menyusui Bayinya Selama Dua Tahun Tapi Memang Dari Dulu Sudah Diminta Untuk Menyusui Anak Selama Dua Tahun Kenapa Secara Fisiologis Janin Baru Lahir Itu Steril Dari Mikroorganisme Ataupun Kuman Selama Dalam Kandungan Dan Dalam Kurun Waktu Beberapa Jam Setelah Lahir Saluran Cerna Bayi Mulai Dihuni Oleh Bakteri Yang Akan Berubah Sesuai Dengan Bertambahnya Usia Bayi 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 Yang Mendapat Asi Eksklusif Saluran Cernanya Akan Didominasi Oleh Bakteri Baik Sedangkan Bayi Yang Mendapatkan Sufor Akan Banyak Mengandung Bakteri Jahat Dan Kenaikan Bakteri Baik Juga Terlihat Secara Bermakna Pada Bayi Yang Mendapat Asi Jadi Dia Tidak Stagnan Saluran Cernah Bayi Yang Mendapat Asi Dan Mengandung Banyak Bakteri Bividobakteria Yang Termasuk Bakteri Baik Tadi Dan Serta Lactobacillus Yang Merupakan Bakteri Menguntungkan Dapat Mencegah Pertumbuhan Organisme Yang Merugikan Dan Banyak Dilaporkan Mempunyai Efek Terhadap Peningkatan Sistem Imun Atau Kekebalan Tubuh Oleh Karena Sistem Imun Bayi Belum Sepenuhnya Matang Maka Kandungan Asi Akan Melengkapi Kekurangan Tersebut Dan Hal itu Tidak Bisa Didapatkan Bayi Yang Mendapatkan Susu Selain Asi Apakah Itu Susu Sapi Ataukah Itu Susu Kedelai Jadi Bayi Tidak Bisa Dapat Kekebalan Seperti Itu Makanya Asi Itu Disebut Cairan Hidup Asi Juga Keluar Langsung Dari Payudara Sehingga Selalu Steril Dan Tidak Terkontaminasi Oleh Air Dan Botol Yang Tercemar Kemasannya Higienis Kemudian Asi Kalau Keluar Dari Payudara Suhunya Selalu Stabil Dia Akan Hangat Sehingga Cocok Untuk Bayi Jadi Tidak Repot Untuk Memanaskan Ngocok Ngocok Lagi Dan Kalau Dari Hasil Penelitian Perbedaan Perkembangan Kuman Antara Bayi Yang Mendapat Asi Dengan Yang Mendapat Susu Formula Atau Sufor Merupakan Faktor Menyebabkan Perbedaan Mekanisme Proteksi Atau Perlindungan Dan Maturasi Sistem Pertahanan Saluran Cerna Pada Kedua Bayi Tersebut Jadi Ada Kelompok Bayi Yang Mendapat Asi Di penelitian Dan Kelompok Bayi Yang Mendapatkan Selain Asi Dan Dalam Asi Itu Terdapat Sistem Imun Atau Antibodi Sehingga Bayi Yang Mendapatkan Asi Akan Mengurangi Kejadian Dan Beratnya Penyakit Penyakit Seperti Diare Kemudian Infeksi Saluran Nafas Radang Telinga Tengah Radang Selaput Otak Dan Infeksi Saluran Cerna Yang Disertai Dengan Kematian Caringan Atau Mungkin Diketahui Bernama Enterocolitis Necroticans Kemudian Asi Juga Bisa Memberikan Pelindungan Kepada Bayi Terhadap Penyakit Infeksi Dan Alergi Melalui Berbagai Komponen Zat Kekebalan Yang Dikandungnya Kemudian Kalau Misalnya Asi Kita Lihat Itu Banyak Sekali Kandungan Bisa Ada Sel Darah Putih Ada Sel Untuk Memakan Bakteri Kemudian Banyak Macamnya Selain Dari Kekebalan Yang Banyak Dikandung Asi Adalah Nutrisinya Yang Cocok Untuk Bayi Baru Lahir Kenapa Karena Dalam Asi Itu Mengandung Komponen Makro Atau Mikro Nutrien Yang Cocok Yang Dimaksud Makro Itu Ada Karbohidrat Ada Lemak Ada Protein Dan Semuanya Itu Yang Bisa Diserap Oleh Bayi Sementara Untuk Mikro Nutrien Itu Adalah Vitamin Dan Mineral Dan Semua Nutrisi Tersebut Komposisinya Sesuai Dengan Usia Bayi Ada Beberapa Jenis Asi Yang Pertama Keluar Pada Saat Baru Lahir Namanya Kolostrum Kolostrum Ini Sangat Sedikit Paling Paling Dia Keluar Empat Lima Hari Setelah Bayi Lahir Sampai Empat Lima Hari Dan Biasanya Kolostrum Ini Cenderung Lengket Lengket Kalau Cara Perahnya Salah Dia Tidak Bisa Dikeluarkan Oleh Tangan Si Pemerah Nah Disini Yang Biasanya Si Ibu Mulai Panik Kenapa Kok Bayinya Sudah Lahir Asinya Belum Keluar Padahal Si Bayi Selalu Nyusuh Sama Dia Nah Yang Harus Dicermati Disini Adalah Lambung Bayi Baru Lahir Hanya Sebesar Klereng Klereng Itu Kecil Banget Ya Paling Paling Isinya Lima Sampai Tujuh Mili Jadi Jangan Berharap Asi Yang keluar Itu Satu Botol Susu Gak Akan Mampu Bayinya Minum Nangkanya Allah Sudah Menciptakan Lambung Bayi Sebesar Klereng Produksi Asi Pun Akan Mencukupi Kebutuhan Bayi Jadi Ya Gak Akan Banyak Nah Nah Disini Mahmud Mahmud Yang suka Salah Kaprah Kok Asis Saya Enggak Keluar Anak Saya Minum Apa Bayi Saya Nangis Terus Itu Yang Paling Sering Yang Kita Dapati Padahal Bayi Itu Baru Lahir Pasti Nangis Ya Kalau Bayinya Bilang Mah Nenen Saya Rasa Ibu Pawa Infus Kabur Jadi Wajar Normal Bayi Baru Lahir Itu Banyak Nangis Atau Banyak Tidur Bayi Pipis Nangis Bayi Buang Air Besar Nangis Bayi Lapar Haus Nangis Kedinginan Kepanasan Nangis Gak Nangis Nangis Dan Itu Wajar Kenapa Karena Selama Dalam Kandungan Sembilan Bulan Disana Kalau Uminya Jalan Bayinya Akan Digoyang Goyang Dalam Perut Dia Dengar Detak Jantung Uminya Dia Cium Bau Uminya Suka Diceritain Atau Dengajiin Sama Abinya Begitu Lahir Yang Dia Dengar Adalah Waduh Lucunya Berapa Kilo Udah Bisa Apa Yesunya Gimana Belum Dicubit Pipinya Belum Dicolek Badannya Rasa Nganyaman Pasti Ada Apalagi Kalau Lahiran Di Tempat Yang Tidak Room In Jadi Tidak Tidak Merawat Bayi Satu ruangan Sama Orang tuanya Nah itu Bayinya Pasti Stres Makanya WHO Mintanya Bayi Baru Lahir Itu Beding In Sama Ibu Bukan Hanya Room In Tidak Hanya Dalam Satu Ruangan Tapi Di Sisi Ibu Kenapa Supaya Menekan Hormon Stres Pada Bayi Baru Lahir Kenapa Karena Dia Akan Mencium Bau yang Sama Seperti Yang Dia Cium Selama Sembilan Bulan Dia Akan Mendengar Detak Jantung Yang Sama Selama Sembilan Bulan Dia Dalam Kandungan Jadi Biasanya Bayi Yang Tidur Bersama Ibunya Akan Lebih Tenang Dan Kalau Bayi Tidur Bersama Ibunya Kapanpun Bayi Ingin Menyusu Bisa Langsung Menyusu Sama Ibunya Seperti Orang Dulu Bilangnya Ngek Nyot Atau Begitu Ngek Dikenyot Atau Ada Yang Juga Bilang Ngek Jel Begitu Ngek Dicejel Jadi Begitu Bayi Menangis Tawarkan Payudara Tapi Asis Saya Belum Keluar Dokter Nah Yang Tadi Yang Salah Kaprah Kolostrum Ada Tapi Mungkin Si Bayi Sudah Menghisap Tapi Si Ibu Tidak Tau Caranya Tau Dari Mana Dari Pipis Bayi Hari Pertama Minimal Pipis Satu Kali Hari Kedua Minimal Pipis Dua Kali Hari Ketiga Minimal Pipis Tiga Kali Sampai Hari Kenam Setelah Hari Kenam Baru Minimal Pipisnya Enam Kali Banyak Dan Jernih Jadi Tidak Cuma Enam Kali Ada Tambahannya Banyak Dan Jernih Kemudian Bayi Sudah Buang Air Besar Itu Tandanya Asinya Sudah Masuk Kedalam Badan Si Bayi Jadi Ibunya Tidak Perlu Khawatir Karena Sifat Dari Kolostrum Ini Selain Dia Mengandung Antibodi Yang Sangat Tinggi Untuk Melapisi Saluran Cernak Dia Juga Fungsinya Ada Mengeluarkan Mekonium Atau Buang Air Besarnya Bayi Sehingga Kadang-kadang Begitu Nyot Nyot Perot Nyot 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 Perot Itu Wajar Kolostrum Kolostrum Hanya Satu Sampai Lima Hari Biasanya Diproduksi Tidak Lama Lama Jadi Kalau Ada Susu Kemasan Yang Bilang Mengandung Kolostrum Kolostrum Siapa Itu Yang Harus Dicermati Karena Kolostrum Itu Mengandung Antibodi Yang Dari Penyakit Penyakit Yang Biasa Diderita Si Ibu Nah Kalau Dia Memberikan Kolostrum Sapi Berarti Penyakit Penyakit Yang Banyak Diderita Oleh Ibu Sapi Bukan Oleh Ibu Manusia Gitu Kemudian Kolostrum Antibodi Sudah Kemudian Kalau Misalnya Banyak Yang Dulu Bilang Asih Itu Basi Asih Pertama Jangan Dikasih Dulu Buang Dulu Justru Si kolostrum Ini Yang Paling Dicari Cari Karena Hanya Lima Hari Jadi Kalau Ada Susu Kemasan Yang Bila Ada Kolostrum Berapa Ibu Sapi Yang Baru Melahirkan Yang Diambilin Kolostrum Untuk Produk Masal Jadi Tidak Masuk Akal Jangan Mudah Diperdaya Oleh Iklan Setelah Kolostrum Apa Setelah Kolostrum Itu Timbul Namanya Asi Transisi Banyak Lemaknya Banyak Laktosanya Dan Pada Bayi Prematur Itu Biasanya Tinggi Lemak Dan Rendah Laktosa Jadi Benar-benar Yang namanya Asi Itu Dia Menyesuaikan Sama Bayi Bayinya Butuh Apa Bayi Prematur Oh Kita Tinggikan Lemak Kenapa Supaya Dia Bisa Lekas Mengejar Ketertinggalan Berat Badannya Kemudian Bayi Cukup Bulan Kita Sesuaikan Dengan Cukup Bulan Dan Itu Tidak Bisa Ada Di Susu Kemasan Setelah Asi Transisi Mulai Ada Asi Matang Nanti Pada Menjelang Usia Dua Tahun Asinya Itu Asi Masa Penyapihan Jadi Asi Sendiri Juga Macam Macam Kemudian Untuk Makronutrian Asi Kita Balik Lagi Ke Nutrisinya Karbohidrat Utama Asi Adalah Laktosa Yang Kadarnya Hampir Dua Kali Lipat Dibandingkan Laktosa Susu Sapi Tapi Sifatnya Itu Sangat Mudah Diserap Oleh Bayi Protein Pada Asi Lebih Banyak Wey Yang Mudah Dicerna Oleh Usus Bayi Sementara Pada Susu Sapi Lebih Banyak Mengandung Kasein Bisa Sampai 80% Yang Sangat Sulit Dicerna Oleh Usus Bayi Kadar 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 Lemak Asi Asi Tinggi Itu Dibutuhkan Untuk Pertumbuhan Otak Ada Omega 3 Ada Omega 6 Ada ARA DHA Asam Apa Segala Macam Itu Ada Lengkap Di Sana Dan Semua Itu Saya Bila Asli Bukan Imitasi Jadi Kalau Kita Lihat Manfaat Asi Bagi Bayi Itu Komposisinya Sesuai Kebutuhan Bayi Butuh Apa Dia Ada Dan Misal Sedang Musim Panas Asi Itu Kan Ada Dua Jenis Asi Awal Formil Atau Asi Akhir Hint Milk Dia Akan Timbul Setelah Formil Habis Formil Ini 87 90% Kandungannya Adalah Air Dan Ini Akan Memuaskan Dahaga Si Bayi Kalau Saat Itu Si Bayi Sedang Haus Cuaca Panas Biasanya Formil Ini Yang Lebih Banyak Daripada Hint Milk Dan Itu Komposisi Seperti Ini Tidak Ada Di Susu Formula Kemudian Sekali lagi Asi Mengandung Enzim Pencernaan Jadi Dalam Asi Itu Ada Enzim Pencernaan Yang Memudahkan Bayi Untuk Bisa Mencerna Asi Sehingga Asi Yang Sudah Masuk Ke Lambung Bayi Dia Akan Mudah Dicerna Dan Cepat Hilang Itulah Sebabnya Kenapa Bayi Asi Sering Minta Lagi Karena Asi Sudah Diserap Oleh Lambung Bayi Berbeda Dengan Bayi Yang Diberi Susu Formula Karena Kandungan Kase Ini Yang Tinggi Susu Formula Itu Bertahan Lebih Lama Di Saluran Pencernaan Sehingga Sangat Sulit Diserap Oleh Bayi Karena Tidak Tidak Bisa Diserap Sulit Diserap Bayi Terkesan Lebih Tenang Tidak Minta Minta Lagi Orang Tuh Tuh Kan Dikasih Susu Botol Jadinya Kenyang Bayinya Padahal Anak Kita Sedang Berusaha Sekuat Tenaga Supaya Bisa Mencerna Makanannya Yang Diberikan Tadi Asian Kemudian Bagi Bayi Asi Mengandung Zat Penangkal Penyakit Ada Makropat Ada Limposid Ada Imunoglobulin Lactoferin Ada Lactobacillus Dan sebagainya Hal yang Tidak ada Di Susu Formula Dan Hasil Penelitian Pemberian Pada Asi Mengurangi Insiden Dan Beratnya Penyakit Diare Ispa Infeksi Saluran Penafasan Otitis Media Atau Infeksi Telinga Tengah Meningitis Atau Radang Otak Infeksi Saluran Kemih Mengurangi Kemungkinan Berbagai Penyakit Kronik Di Kemudian Hari Misalnya Kencing Manis Penyakit Jantung Penyakit Kemudian Kemudian Asi Asi Selalu Berada Pada Suhu Yang Tepat Tidak Perlu Dipanas Panas Begitu Keluar Dari Gentong Suhunya Pasti Sesuai Untuk Bayi Tidak Perlu Didinginkan Dulu Tidak Perlu Hangatkan Dulu Kemudian Mencegah Kerusakan Gigi Biasanya Bayi Asi Itu Lebih Sedikit Insiden Menderita Molong Gigi Atau Karies Dibandingkan Dengan Bayi Yang Mendapatkan Susu Formula Mengurangi Resiko Alergi Karena Di dalam Asi Itu Juga Ada Pencegahnya Kemudian Mengurangi Kejadian Sudden Infant Death Syndrome Atau SIDS Kejadian Di mana Tiba-tiba Bayi Meninggal Mendadak Kemudian Mengoptimalkan Perkembangan Meningkatkan Hubungan Ibu Dan Anak Bondingnya Sangat-sangat Terjaga Dan Menjadi Orang Yang Percaya Diri Kenapa Dari Hasil Penelitian Bayi Yang Mendapat Asi Biasanya Dia akan Selalu Merasa Secure Merasa Aman Kebutuhannya Tercukupi Sehingga Di Kemudian Hari Bayi Yang Mendapat Asi Menjadi Orang Yang Lebih Percaya Diri Itu Bagi Bayi Nah Bagi Ibunya Sekarang Manfaat Asi Bagi Ibu Mencegah Perdarahan Setelah Melahirkan Mempercepat Pengecilan Rahim Sehingga Dia bisa Sampai Ke Bentuk Semula Lagi Mengurangi Anemia Karena Perdarahannya Itu Sudah Dicegah Karena Si Ibu Menyusui Kemudian Mengurangi Risiko Kanker Di Ovarium Dan Payudara Memberikan Rasa Dibutuhkan Kenapa Ibu Yang Baru Melahirkan Kalau Dia Sudah Menyusui Bayinya Itu Akan Tenang Kenapa Karena Si Bayi Butuh Saya Jadi Dia Ada Rasa Dibutuhkan Mempercepat Kembali Ke Berat Semula Biasanya Ibu Ibu Yang Menyusui Itu Berat Badannya Cepat Susutnya Lagi Dengan Catatan Makannya Benar Bukan Alasan Wah Saya Sedang Menyusui Boleh Makan Dua Porsi Ya Gak Gitu Juga Kemudian Sebagai Metode KB Sementara Kok KB Ya KB Dengan Catatan Bayi Belum Berusia 6 bulan Kemudian Ibu Belum Mendapatkan Haid Dan Bayi Dibeli AC Eksklusif Kalau Ketiga Sarat Tadi Tidak Terpenuhi Berarti KB Tadi Gagal Biasanya Seperti Itu Kemudian Kalau Bagi Keluarga Asi Itu Bermanfaat Karena Mudah Pemberiannya Gak Perlu Cuci Botol Gak Perlu Sterilin Manasin Botol Kemana Mana Gak Usah Bawa Perlengkapan Wayang Jadi Kalau Bayi Minta Tinggal Selesai Kemudian Menghemat Biaya Coba Fikirkan Berapa Biaya Yang Harus Dikeluarkan Jika Kita Memberikan Susu Formula Untuk Anak Kemudian Manfaat Yang lain Anaknya Sehat Jarang Sakit Kenapa Karena Ada Faktor Faktor Antibody Tadi Seperti yang Sudah Kita Bicarakan Tadi Selain Keuntungan Untuk Keluarga Ada Keuntungan Sosial Sampai Menurunkan Kejadian Absen Pegawai Kenapa Pegawai Karena Untuk Ibu-ibu Yang Bekerja Kalau Anaknya Dapat Asi Dan Tidak Menggunakan Botol Biasanya Jarang Sakit Sehingga Kalau Si Anaknya Jarang Sakit Ibunya Kerjanya Juga Tenang Gitu Ya kan Jadinya Kalau Misalnya Ibunya Kerja Tenang Malah Keuntungan Untuk Perusahaan Karena Ibu Jarang Absen Kemudian Nyaman Dan Kos Efektif Seperti yang Tadi Tinggal Eleb Dan Tidak Buang Buang Uang Ramah Lingkungan Tidak Membuang Kemasan Sufor Kemasan Sufor Sudah Berapa Hemat Energi Dan Menggunakan Sumber Alami Dalam Menyiapkan Nutrisi Bayi Hemat Energi Disini Kalau Kita Lihat Bahwa Peternakan Sapi Peternakan Sapi Itu Menyumbang Gas CO2 Yang Menipiskan Ozon Kalau Semakin Banyak Ibu-ibu Yang Menyusui Maka Semakin Sedikit Peternakan Sapi Sehingga Semakin Selamat Ozone Kita Itu Untuk Sosial Manfaat Bagi Negara Kalau Bagi Negara Ibu Yang Menyusui Bayinya Itu Menghemat Devisa Negara Kenapa Sampai Menghemat Devisa Negara Karena 80% Susu Formula Itu Produk Ipor Bahkan Susu Formula Yang Paling Murah Sekalipun Sahamnya 80% Adalah Milik Asing Kemudian Menghemat Subsidi Negara Untuk Pengobatan Bayi Kan jarang Sakit Jadi jarang Merobat Dapat SDM Yang Cerdas Dari Hasil Penelitian IQ Dari Bayi Yang Mendapatkan Asing Memang Beberapa Poin Lebih Tinggi Daripada Yang Mendapatkan Sufor Dengan Catatan Lingkungan Pengasuh Setara Kemudian Mencegah Terjadinya Pertambahan Jumlah Penduduk Yang Besar Dengan Adanya Metode KB Tadi Dan Mengurangi Polusi Juga Tadi Supaya Ozon Kita Bisa Lebih Tidak Berkurang Kemudian Kotoran Sapi Itu Juga Tidak Banyak Demikian Mbak Mbak Nuni Itu Saja Dulu Mungkin Itu Saja Sudah Banyak Sekali Memberikan Informasi Bahwa Ya Ya Juga Si Anak Kita Kan Anak Orang Masa Dikasihnya Susu Sapi Bahkan Ada Yang Bilang Susu Kambing Keren Banget Dok Untuk Anak Baru Lahir Oh Oh Ya Ihwan Akwat Apa Yang Disampaikan Oleh Dokter Ira Rizanti Tadi Mudah-mudahan Membuka Cakrawara Pandang Kita Nggak Bener Kok Kalau Kurang Asi Yang Disediakan Oleh Tubuh Kita Ini Kami Akan Segera Kembali Ke Ruang Anda Untuk Ruang Kesehatan Bersama Dokter Ira Yang Merupakan Konsultan Laktasi Dari Rumah Sakit Melia Cibubur Tadi